Intro Halo sahabat pencinta tanaman Jumpa lagi dengan Danny Garden Bagaimana kabar sahabat semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Jangan lupa tetap jaga imun Dan tetap progres Yuk kita jaga imun dengan berkebun Biar kita tambah imunnya Sahabat Kali ini Danny Garden mau sharing Tentang bagaimana Memindahkan Atau mengeluarkan anggrek yang jumbo Ke pot yang lebih besar Agar nanti dia bisa tumbuh suju Bahan yang diperlukan adalah Kita siapkan tanaman Anggrek jumbo nya Yang mau kita tanam Kita keluarkan dari pot yang lama Kemudian arang Medianya aku pakai arang Kemudian ini pot untuk menanam Nanti ini pot yang lebih besar Diameternya 23 Kemudian gunting Yuk sahabat kita lakukan langkah yang pertama Sahabat ini aku rendam Pakai ember ya Pakai ember ya Ember kecil Asal pot masuk ya Kemudian aku masukkan air Air yang aku kasih Fungisida ya Biar dia enggak apa Maksudnya nanti enggak berjamur ya Enggak ada Biar tidak jamuran ya Sahabat ini anggrek yang sudah dirindang Ternyata ini lebih dari 10 menit Karena mungkin memang sudah agak terlampat ya Ini akarnya sudah sampai keluar Jadi sudah Terincang sekali ya Ini kita keluarkan Sudah tidak lampat Jadi kalau misalkan 10 menit Diangkat kok sudah bisa keluar ya sahabat Yaudah 10 menit aja Tapi kalau misalkan ternyata belum Ya kita rendam lagi ya Ini lebih dari 10 menit Karena tadi Apa Enggak mau lepas ya Karena sudah terlalu banyak akurnya Nah ini lah bisa keluar ya Kita lihat ya Kita lepas Ininya ya Yang bisa kita lepas Kemudian kita lihat Kalau memang ada Yang sudah enggak bagus Kita buang aja ya Biar tidak memenuhi tempat Ini akar-akar yang sudah potong Enggak ada isi Tapi enggak usah semuanya dibuang Yang kira-kira sudah tidak Berfungsi aja Kemudian Kita tanam Ini pot yang mau gue tanam Sebagian sudah kita masukkan arang ya Bawahnya Satu sap aja Kita kasih arang Kemudian cara meletakkan Anggrek yang mau kita tanam Bagaimana Kita lihat Yang paling muda ya Batang paling muda itu ini ya sahabat Jadi ini harus di tengah-tengah Jangan sampai mepet ke Pinggiran pot ya Jadi Kalau kita letakkan begini Sahabat Ini nempel ke sini itu salah ya Jadi caranya bagaimana Masihnya dia ada di tengah Ini ada Arang yang lebih disini Seperti ini Mengapa lah saya letakkan Seperti ini Karena kalau diletakkan Seperti ini Dia akan menjalan Kesana Nanti jadi dia akan Punya tempat Atau ruang yang leluasa ya Untuk berkembang ya Sekarang Tinggal kita masukin aja Arangnya Terima kasih telah menonton Sudah sahabat Nah Ini nanti dia masih bisa berkembang Nah kalau bayangkan saja Ini ketingginya sudah 1 meter Kalau dia berbunga Akan lebih panjang lagi Nah kalau misalkan Kita tidak punya pegangan Nanti Apa Bisa aja Dia bisa Bunganya jadi Tetaknya gak bagus ya sahabat Nah untuk itu Ini nanti bisa kita masukkan Ketempat pot yang sudah aku sediakan Sahabat Ini sudah aku masukkan Ketempat pot yang sudah aku sediakan Aku buat seperti ini Ya sahabat Ini nanti sahabat bisa membuat Aku buat di tukang las Ya karena misalkan Aku beli online gitu kan Untuk ngirimnya kan susah ya Karena ini barangnya besar sekali Jadi aku beli di tukang las Aku suruhan Suruhan tukang las Untuk membuatkan Model seperti ini ya Kalau teman-teman mau buat Silahkan Ditiru juga gak apa-apa ya Nah ini sahabat Ini adalah tanaman yang tadi kita Tanam Dendrobium jumbo Ini nanti akan bisa berkembang Kalau dia nanti Lebih subur Kita lihat ya Ini Kita tidak tutup semuanya Akarnya ya Biarkan saja Ini sudah kuat Karena ini sudah ada Menghalangnya ya Jadinya dia akan lebih Lebih aman Sedangkan yang sebelah sini Ini ada dua ya Ini Yang sudah lama saya tanam Kita lihat akarnya sudah kuat Sudah keluar nih Sudah kuat ya Nanti bisa jadi seperti ini Ini ada akar baru Baru keluar ya Ini kelihatan masih hijau Itu bisa dikelihatan ya Ini tanamannya Kemarin Berbunga sampai lima ya Lima Tangkai Lumayan ini sudah lagi Tumbuh yang muda Mudah-mudahan nanti setelah Ini dia berbunga lagi Kemudian ini yang kedua Lebih gede-gede ya Daunnya ya Jumbo juga Ini juga sudah Kuat ya Sudah kuat sekali Sudah jadi Tinggal kita rawat Biar nanti dia Berbunga Sangat menarik ya sahabat Kalau kita Tata dengan bagus Kita rawat dengan baik Maka Akan sangat menyenangkan Bertangan anugerah Sahabat Itu tadi Sharing dari Danny Garden Jangan lupa Like dan subscribe Untuk yang sudah subscribe Terima kasih Supportnya untuk Danny Garden Masih tetap kami tunggu Komennya ya sahabat Apabila Video ini Menarik Silahkan di share Kepada teman-teman Kecinta Tanaman yang lain Sampai jumpa lagi Dengan Danny Garden Semoga bermanfaat Terima kasih